hari ini saya lagi pengen bikin kripek tempe ya teman olengku semua kripek tempe itu enak sekali kalau buat kita semilan lagi santai kumpul bersama juga lagi dalam perjalanan gitu ya nah seperti ini ya kripek tempenya kriuk sekali ya teman olengku semua ini kriuk ya teman olengku dan untuk tahu cara buatnya tonton video saya sampai selesai assalamualaikum teman olengku semua jumpa lagi dengan channel saya apa kabar teman olengku semua semoga selalu selamat dan semoga selalu dalam lindungan Allah jangan lupa selalu bahagia teman olengku semua hari ini saya lagi mau bikin kripek tempe ya ini tepung kanji ya dan ini tepung beras tepung berasnya saya memakai 35 gram dan juga tepung kanjinya saya memakai 50 gram dan juga ini 2 kemiri juga ada 5 bawang putih juga sedikit kunyit dan ketumbar juga ada kencur ya sedikit kencur ya teman olengku semua dan ini juga ada garam kemudian ini ada tempenya dan ini ada santan langkah pertama tempenya akan saya iris-iris ya saya iris tipis ya teman olengku seperti ini ya nah seperti ini ya teman olengku semua hmm selamat menikmati selanjutnya akan saya siapkan bumbunya yaitu ketumbar juga kencur dan kunyit ya sedikit kunyit dan kencur kita kasih garam lalu kemudian akan saya haluskan dengan cara menghulek-hulek kemudian kemirinya 2 kemiri saya haluskan juga juga 5 bawang putih selamat menikmati teman-teman semua bumbunya kemudian saya akan kopiok telur 1 telur kemudian saya ambil tepung maizena 2 sendok kecil tepung maizena dan 50 gram tepung kanji ini tepung kanji teman-teman semua juga ini tepung beras 35 gram saya mau memakai tepung beras kita campur jadi satu semua bahan di dalam padah kemudian akan saya kasih bumbu yang sudah dihaluskan tadi kita aduk-aduk dan dikasih santan jangan sampai mengerintil ya teman-teman ku semua kita aduk-aduk sampai rata kemudian kita kasih air ya tempenya dari bekasnya ulekan tadi ya bekasnya bumbu tadi kita kasih air kemudian saya siapkan wajan yang kasih saya kasih minyak bersih kita tuangin minyak bersih dan ini adonannya tadi akan saya kasih telur aduk-aduk 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 sampai rata ya teman-teman ku semua kemudian tempenya yang sudah saya kasih air tadi kita masukkan ke dalam tepung tepung bumbunya lalu kemudian kita goreng ya setelah minyaknya sudah panas sepung bumbu selamat menikmati kita goreng dan ditunggu sampai matang ini sudah mulai kecoklatan ya teman-teman dan saya angkat lalu saya tiriskan selanjutnya akan saya masukin lagi kentenya ke dalam wajan ya nah ini sudah mulai kecoklatan lagi kita balik kita angkat nah ini sudah mematang ya teman lain ku saya masukin di tempatnya warnanya cantik sekali ya teman lain ku dan kriuk sekali ya ini cocok sekali ya buat cemilan santai ya dan juga bisa buat ide jualan ya teman lain ku semua mudah bukan mudah bukan cara buatnya teman lain ku semua ini saya cobain ya saya potek ya nah geriu sekali ya teman lain ku semua dan rasanya gurih sekali ya selamat mencoba ya teman lain ku di rumah terima kasih yang sudah menonton video saya sampai jumpa dengan video selanjutnya jangan lupa like, comment, subscribe, share, dan bunyikan notifikasinya terima kasih assalamualaikum sarah well sayang sayang bye sayang Terima kasih.